Yuk, intip 3 makanan khas Bandung yang gak kalah lezat dari Cuangki Serayu. Apa yang ngopirkan pertama kali saat mendengar soal makanan khas Bandung? Apakah Surabi? Cuangki? Jika tidak, apakah langsung terbayang makanan-makanan lain yang populer di sana? Apapun itu, pastinya makanan khas Kota Kembang dijamin tidak ada yang gak lezat. Jadi, tak ada salahnya membaca ulasan tentang makanan khas Bandung yang wajib dicoba. Tenang, Anda tak akan hanya menemukan Cuangki Serayu lagi di sini. Berikut beberapa alternatif kuliner Bandung lain yang tak kalah ikonik tapi tetap lezat. Yang pertama ada Seblak. Seblak bisa dengan mudah ditemukan. Mulai dari versi original dan tradisional hingga sejenual dengan berbagai topping tambahan. Rasanya yang pedas, panas, dan segar membuat banyak orang ketagihan dengan makanan ini. Namun, tahukah kamu jika sebenarnya Seblak awalnya merupakan makanan yang dibuat ketika ingin nyemil tapi tak ada makanan lain? Salah satu Seblak yang cukup terkenal adalah Seblak Jebret. Lokasinya di Jalan Buah Batu nomor 193, Turangga, Lengkom, Kota Bandung. Yang kedua ada Surabi. Surabi yang dibuat di Bandung berbeda dengan Surabi Kaselo. Bentuknya lebih besar, padat, dan memiliki berbagai topping yang menggoda. Bahkan, kamu bisa menemukan Surabi dengan isian daging, sosis, dan telur lho. Salah satu warung Surabi yang kami rekomendasikan adalah Surabi Setiabudi. Lokasinya di dekat kampus sekolah tinggi pariwisata Bandung. Di sana, kamu bisa menemukan Surabi yang lezat, mengenyangkan live musik, serta vibes yang menyenangkan. Yang ketiga ada Bandros. Di area Jawa Tengah, makanan ini juga dikenal dengan nama Gandos. Bedanya, di Bandung Anda bisa menemukan Bandros dengan isian premium dan menawarkan cita rasa yang benar-benar tak terlupakan. Pernah membayangkan Bandros dengan isian coklat spritobeleron? Nah, di Bandros Kobo Cisangkui, Anda bisa mendapatkannya. Lokasinya ada di Jalan Cisangkui, nomor 56, Citarung, Bandung, Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Itulah setidaknya 3 marankas Bandung yang bisa jadi alternatif jika kamu ingin misalnya kuliner. Semoga bermanfaat! Terima kasih telah menonton!